Intro Kasus penembakan yang melibatkan oknum anggota TNI kembali terjadi. Hanya gala-gala kesal mobilnya diserampat, sertu Yoyok Hadi anggota Batalion Intai Tempur Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostra Cilodong Depok menembak Malesin Sarmani. Korban tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata oleh oknum anggota TNI bukan hanya kali ini saja terjadi. 6 Oktober 2013, anggota Kopaskas TNI AU Kopral 1 Ryo Budi Wijaya menembak tiga penghuni kos di Bandung. Dua korban tewas sementara seorang lainnya terluka. Pengadilan Militer Bandung memfonis Ryo Budi dengan hukuman penjara selama 12 tahun. 23 Maret 2013, sejumlah oknum anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan menyerang lembaga pemasyarakatan cebongan Sleman, Yogyakarta. Mereka menembak mati empat tahanan yang merupakan tersangka kasus pembunuhan anggota Kopassus Sersan 1 Heru Santosa pada 19 Maret 2013. Dalam kasus ini, 12 anggota Kopassus diserat ke Mahkamah Militer Yogyakarta. Tiga pelaku utama diganjar hukuman penjara antara 6 hingga 11 tahun dan dipecat dari kesatuan. 19 Mei 2014, perakah Heli Savitri difonis tiga tahun penjara karena meminjamkan senjata yang digunakan dua warga untuk menembak kantor partai Nasdem di Banda Aceh. Penyalahgunaan senjata oleh oknum TNI yang merujung maut juga pernah terjadi di Mimika, Papua, 28 Agustus 2015. Dua warga tewas ditembak tiga oknum anggota TNI, sementara dua warga lainnya terluka. Ketiga oknum itu adalah Serka MR, Sertu AS, dan Prada L. Berdasarkan data Kapus Pen TNI sepanjang tahun 2014, terjadi 14 kasus penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota TNI. Angka itu meningkat dari tahun 2013 yang mencapai 12 kasus. Menyikapi maraknya penyalahgunaan senjata oleh oknum TNI ini, sejumlah pihak mendesak TNI menertibkan penggunaan senjata di lingkungan anggotanya. Terkait insiden penembakan di Cibinong, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto sendiri berjanji akan memperketat penggunaan senjata api di lingkungan TNI. Terima kasih telah menonton!